hai oke guys kembali lagi bersama saya si muka susah di sini dan selamat bergabung di episode terbaru seri main art survival evolved Indonesia dan masih di map aberration kali ini kita ada di bioluminescence area atau blue zone dan hari ini rencananya saya mau berkeliling blue zone untuk teming gigantopithecus di Bigfoot atau Gorilla Coklat semoga aja kita bisa nemu sih gigantopithecus dengan level besar karena menurut saya gigantopithecus itu benar-benar hewan yang cukup unik dari cara temingnya dan kemampuannya juga cukup unik jadi saya ingin teming satu atau sepasang kalau bisa dan mungkin bakal saya breeding juga Hai Oke coba kita lihat sementara sih saya masih belum nemu gigantopithecus dengan level besar kayaknya yang paling besar level 25 deh lihat hai 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 Oke harusnya kita pakai kita bawa Ravager sih harusnya bukannya rocdrick 15 lagi yang itu eh masam mungkin coba naik ke atas sini enaknya sih kalau di blue zone jadi hewan-hewan aberration itu ya kebanyakan dia akan menyala di tempat gelap jadi kita bisa dibilang lebih gampang lah untuk ngelihatnya eh ini portal masuk ke ya ini portal ke asam ini portal ke permukaan kayaknya ya di pintu masuk untuk ke permukaan kita kembali aja hai 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 oh mungkin ke arah sini kali ya bisa dibilang susah-susah gampang sih nyarinya di aberration gigantopithecus megalosaurus mungkin saya juga harus ngeliatin megalosaurus deh karena kita butuh untuk bikin eksepsional kibel telurnya Hai itu iguanodon Hai ini masalah semak-semak di aberration juga cukup tinggi jadi kadang-kadang si gigantopithecus dia ada di dalam semak-semak jadi benar-benar harus buka mata di blue zone ini ini ada level lima puluh level lima puluh 45 tapi kalau sekitar nemu megalosaurus yang level besar ini bakal ribet sih kita harus balik lagi ke base untuk ngambil trap karena kebetulan saya nggak bawa trade level 40 Oke jadi sementara saya masih belum nemuin gigantopithecusnya udah berkeliling udah cukup lama lagi di aberration di aberration di blue zone level 20 coba kita ke belakang sini dulu karena saya belum ngecek daerah sini 125 mail Oke takip dulu itu level 125 mail kita coba berkeliling lagi untuk nyari kali aja bisa nemu yang levelnya lebih besar berkeliling bitル 기가 mazat kebetulan pengadaan ada loot crit umum kita ambil aja dulu awesome dia spawn dia shine horn asom ini mati lagi cahayanya si bulldog saya mau ambil ini dulu bentar isinya aneh banget saya mau diam disini dulu bentar mau nge recharge cahayanya si bulldog dan ini masih belum menemukan gigantuk bitikusnya aneh banget bravager roll red bari barionic 135 tapi nggak dia nggak terlalu berguna juga si barionic di aberration jadi untuk apa kita timing ya kan daging hide hide in prime it sisanya bisa kita buang dia masih lama sih kita nunggu di bulldog eh bull ya bener dah si bulldog cahayanya untuk full lagi baterainya dia sampai mati loh lampunya si bulldog oke jadi saya putuskan untuk timing yang level 125 tadi karena saya nggak ngelihat yang levelnya lebih besar dan ini udah lumayan lama saya keliling bluezone juga dan nggak nemu gigantuk bitikus dengan level yang lebih besar ini male ya jadi untuk timing gigantuk bitikus dia pakai kibel kalian bisa pakai kibel saur sayuran atau majoberry tapi saya saranin saya pakai kibel jadi dia kalau nggak salah ngambilnya superior superior atau regular ya saya lupa tapi kalau kalian bisa buat extraordinary kibel kalian cukup pakai extraordinary kibel dan cara timingnya hampir mirip kayak mantis jadi kalian nggak boleh nyentuh dia dan saya saranin kalian pakai gili oke cuma satu extraordinary kibel udah ke timing oke cepat banget cepat banget kita bawa armor lagi nggak ya nggak ada deh kayaknya ini saya ambil dulu kamu masuk cryoport dulu oh iya mungkin kita bisa pakai armornya si bulldog kali ya jadi gigantuk bitikus ini dia bisa pakai helm helm apa aja yang selama itu helm dia bisa pakai dan kalian bisa tunggangi selain itu kita keberatan lagi ini kayaknya saya buang lagi ke dagingan ini dan selain itu dia bisa nge-pick up shoulder pad bentar bentar jadi kalau kalian hold C di keyboard dia bisa nge-pick up shoulder pad jadi dia bisa bawa shoulder pad sendiri di gigantuk bitikus dan dia ini lumayan kuat loh oh bentar saya cek dulu statnya melee nya kita foto aja deh biar cepet bentar kenapa lagi handphone saya oke udah saya foto statnya karena nanti rencananya mau saya breeding juga dan selain dia kuat area knockback nya dia lumayan jauh oh oh jangan jangan dilempar dong dia bisa kalian pakai untuk farming touch bisa nggak saranin kalian pakai dia untuk farming touch karena ada yang lebih bagus setelah itu dia bisa lompat juga ntar disini ada emak belukar nggak ya jadi kalau kalian klik kanan dia akan ngelempar kalian kalian bisa lihat ada kursornya jadi dia bisa ngelempar kalian dan ini lemparnya lumayan jauh loh kalau nggak salah sih dia bisa farming beriberian juga dan kalau kalian setting dia wandering dia bakal farming fiber nggak ada semak belukar ya pakai farming beriberian ngetesnya nah ini ada tapi nggak akan saya gunakan untuk farming beriberian sementara karena weight nya dia masih standar biar nggak keberatan dan kebetulan disini ada explore node rockwell oke kita bisa lanjut nah ini ada ayo sini oke Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa kita nyalakan lampu atau matikan lampunya si shoulder pad kalau lagi dibawa sama si gigantopitikus. Saya pikir bisa. Kita lebih baik kabur daripada dihancurkan armor kita oleh Ultroplural. Dan selain itu dia juga bisa naik zipline. Mungkin kita bisa tes disini. Walaupun agak aneh sih bentuk dia naik zipline di Gorilla ini. Tapi dia tidak punya fall damage reduction. Jadi untuk masalah manjat memanjat masih bagusan Ravager daripada si gigantopitikus. Ini kayaknya cahaya-cahaya. Ini gak tau ini red zone atau ada loot crit ungu ya. For red zone. Akhirnya kita bisa nyari jalan pulang gak ya disini. Bentar coba saya cek areanya dulu. Mengingat-ingat lagi. Kayaknya jalan pulangnya ke arah sini dah. Ini bener-bener lumayan seru banget sih. Pake si gigantopitikus. Ravager no problem. Gak bisa lanjut. Sayangnya dia gak bisa. Coba ya kalau dia bisa pake senjata kan lebih enak. Pake kayak semacam. Kayak semacam sword atau pike. Atau hatchet. Lebih seru kayaknya. Itu udah digantopitikus lagi loh. Level 15. Kita tinggal aja. Emang lebih enak sih naik Ravager atau gigantopitikus untuk menelusuri. Ini kok si bulldognya yang malah ke center levelnya. Itu level 20an kayaknya megalonya. Kita skip aja. Ini kamu level berapa sih? 90. Ayo. Ayo sini. Dan motifnya dia juga bagus banget loh gigantopitikus yang aberan ya. Bukan yang biasa, yang regular. Karena yang regular bener-bener gak punya motifnya. Motifnya gak bagus-bagus banget. Jadi lebih keren yang aberan gigantopitikus sih. Ya harusnya kesini sih jalan pulang ya. Bener kan? Eh asem. Kita kena jamur jahat. Ini bener kan jalan pulangnya lewat sini ya kayaknya. Kayaknya sih. Kenapa saya menjadi ragu? Ya betul, betul. Ini betul jalan pulang ya. Lewat sini. Mencanain movement speednya dikit. Sampai level berapa sih Ravager? Level 35 aja padahal. Emang allot sih karena dia punya alpha buff si Ravager liar. Masa mudah timing gigantopitikus baru muncul semua loh. Level 15. Level 5. Kebiasaan banget deh. Ini hewan-hewan di Ravager. Ini harusnya kita lewat scene. Ntar itu air terjun. Ya udah bener-bener. Itu alpha ya? Ya alpha Karkinos. Oke perlu kita ingat lokasinya si alpha Karkinos. Sekarang kita butuh Apex dropnya dia untuk masuk Rockwell Arena. Level berapa sih dia? Level berapa kamu? Oh iya. Level kecil nih. Level kecil kok. Kayaknya. Level 60 ya kan? Tidak gede-gede banget levelnya. Oke jadi kita harus Kita harus menyebrang. Kita harus kejar karkinos. Kita harus kejar karkinos. Masih dikejar loh. Gila ini karkinos. Ya harusnya kita ada Di jalan yang benar sih ini. Untuk pulang. kita hanya perlu cari jalan tanjaan dan di atas sana ada purple drop benar-benar di atas banget ya purple drop aneh aneh sih itu purple drop nah ini kayaknya jalan pulang juga deh lewat sini oh kita harus lompat kesana sebanyak banget trafajor di atas ini nah bulldognya kok mati aneh banget deh yang bilang dia kena damage lah dia mati si bulldog kita gak punya pet cahaya jadi kemungkinan kita akan dikeroyok jangan lewat jangan lewat jadi kemungkinan kita bakal dikeroyok apa namanya si nameless kita udah mau pulang sih asem ini posisinya gak enak banget jadi kemungkinan kita akan dikeroyok kita gak bisa lompat kesana ya saya takutnya jatuh kebawah semasem tinggi banget lagi oh salah bro apa yang di raid selamat menikmati selamat menikmati nah dari tadi oke kita akan pulang sekarang tinggal pulang aja sih bayangnya si bulldog mati di tengah jalan dan sepertinya saya bakal akhiri videonya disini dulu jadi buat kalian yang sudah menonton sampai akhir terima kasih banyak buat kalian yang baru di channel ini silahkan di subscribe dulu jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa juga di klik tombol like nya dan tinggalkan komen kalian sampai jumpa di video berikutnya ya 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 Terima kasih.